Kali ini saya akan berbicara tentang penelitian bahwa di Indonesia selayaknya satu orang mengonsumsi membaca tiga buku atau harus mengakses tiga buku. Ini yang meneliti UNESCO, bukan saya. Tapi kenyataannya, satu buku dikeroyok 90 orang. Bagaimana bisa? Bersama saya, Golagong Duta Baca Indonesia 2021-2025. Apa kabar? PPKM diperpanjang lagi. Ya sabar ya, pemerintah mencoba mencarikan solusi terbaik buat kita semua. Kabarnya sudah boleh ya, apa jajan di kafe selama 20 menit. Syukur itu ya, mudah-mudahan membaik lagi. Nah, saya tidak akan membahas tentang PPKM tentu, tapi tentang penulis dan buku. Kali ini saya akan berbicara tentang penelitian bahwa di Indonesia selayaknya satu orang mengonsumsi membaca tiga buku atau harus mengakses tiga buku. Ini yang meneliti UNESCO, bukan saya. Tapi kenyataannya, satu buku dikeroyok 90 orang. Bagaimana bisa? Kita ulang lagi ya. Menurut penelitian UNESCO, ini angka rasionya ya. Satu orang harusnya mengakses tiga buku dalam waktu satu tahun. Ya, satu tahun bayangin. Yang terjadi adalah Satu buku dikeroyok oleh 90 orang. Bagaimana bisa kita maju? Jumlah penduduk kita 260 jutaan. Andai yang produktif 100 juta saja. Berarti satu tahun, 300 juta buku harus disediakan. Siapa yang menyediakan? Oke lah. IKPI misalnya. Data yang saya dapat, IKPI, konon. Nggak usah konon lah. Di sekitar 40 juta buku, baru bisa mensuplai. Kebutuhan yang tadi itu. Kalau minimalnya ada 100 juta penduduk kita, berarti dikalikan tiga, 300 juta. IKPI baru bisa 40 juta. Nah, ada Perpusnas, Perpusakaan Republik Indonesia juga punya penerbitan. Kemudian, Perpusnas Pres juga punya penerbitan. Sebagai leading sectornya ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Melihat fenomena ini. Apa yuk? Ya? Anda lah harus ikut urun rembuk. Carikan solusinya. Kasih komentar ya. Ini untuk menambah imunitas ini. Air jeruk hangat. Minum dulu. Segar tapi. Buatan istri tentu. Ditambahin cinta. Kita nggak akan membahas soal cinta. Kita akan membahas soal literasi baca di Indonesia. Penelitian yang sering membuat kita marah, tanah kutip. Kesal. Ada yang bilang kita ini diurutan 61 dari 62 yang diteliti oleh PISA. PISA itu program, saya lupa lagi ya. Program for International Student Assessment. PISA. Jadi dia meneliti remaja usia 15 tahun di wilayah kompetensi matematik. Sign. Satu lagi apa ya? Bahasa Indonesia ya? Ya. Kayaknya itu deh. Tiga-tiga itu. Nah. Indonesia hanya mampu berada di urutan ke 61 dan yang ke 62-nya Botswana. Tapi saya tidak mempercayai itu. Lalu ada juga yang menyintir saya, masa kamu nggak percaya sama lembaga penelitian? Oke lah kalau misalnya kita harus percaya itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah. Data-data tadi tentang satu orang harus tiga buku. Kenyataannya satu buku dikeroyok 90 orang. IKP baru mensuplai 40 juta buku per pusnas pres. Kemarin waktu ulang tahun saya dapat data baru sanggup di tahun kedua menerbitkan 100 buku. Seperti jauh panggang apa? Apa? Apa itu? Apa itu? Jauh panggang dari api ya? Kalau nggak salah ya. Apakah itu utopi ya? Ini seperti seperti sesuatu ya. Pungguk merindukan bulan. Mungkin tidak. Jangankan 300 juta. 100 juta aja. Mungkin tidak. Nah. Lalu apa upaya-upaya dari pemerintah? Pemerintah sekarang tahun 2016 mengeluarkan undang-undang sistem perbukuan. Itu agar ekosistem perbukuan menjadi lebih baik. Tidak ada buku bajakan. Penerbit lokal juga berdaya. Penulis-penulis juga yang tinggal di pusat atau tinggal di daerah secara ekonomi juga mendapatkan banyak. Mendapatkan keuntungan. Kenapa bisa begitu? karena kalau undang-undang nomor 3 tahun 2016 ini direspon oleh daerah ya di hulunya nih hulu misalnya eksekutif, legislatif, stakeholder ya akademisi, penulis, bergabung lalu membuat perda sistem perbukuan di daerah maka ekosistem perbukuan di Indonesia akan sehat. Lalu mungkinkah 3 buku untuk 1 orang? 1 orang 3 buku jaman Bung Karno 1 orang 2 buku dalam 1 bulan. Makanya itu generasi emas ya Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Hatta, Yamin siapa lagi? Hamka Tan Malaka itu generasi emas Safruddin Prawiran Negara Agus Salim itu generasi emas karena mereka membaca 1 bulan 2 buku lalu bagaimana dengan saya? saya gak tahu berapa buku yang saya baca dan yang saya baca ya tidak jauh dari sastra humaniora misalnya ya saya bukan akademisi tapi saya membaca buku setidak-tidaknya agar hidup saya menjadi lebih baik agar perilaku saya dalam keseharian juga menjadi baik nah, itu yang itu yang manfaat dari membaca buku yang saya peroleh nah hitung-hitungannya sekali lagi dengan tumbuhnya komunitas-komunitas menulis di Indonesia apakah hal itu bisa tercapai? saya merasa optimis kalau kalau undang-undang sistem perbukuan itu direspon sehingga otonomi daerah ini bermanfaat produktif ya tidak lagi sentralisasi di Jakarta bayangkan misalnya Papua yang selama ini kerepotan di persoalan distribusinya ya ekspedisinya buku menjadi lebih mahal pengirimannya daripada harga bukunya nah jika Papua penerbit lokalnya tumbuh IKP-nya tumbuh karena ada undang-undang sistem perbukuan maka desentralisasi tadi menjadi produktif jadi masing-masing diserahkan nyetak sudah tidak perlu lagi ke Jakarta pemerintah daerah membantu misalnya penerbit-penerbit lokal di Papua untuk pengadaan mesin cetaknya penulis-penulis lokal Papua juga bisa lebih berdaya sesekali bisa saja mendatangkan penulis dari Jakarta dari Jawa dari Kalimantan dari luar Papua misalnya begitu juga daerah-daerah lain nah saya rasa hulu hilirnya itu menjadi lebih efektif produktif kreatif inovatif saya meyakini itu perpustakaan di provinsi juga ketika membedah buku itu lebih sering membedah buku karya penulis di wilayah itu nanti ada pertukaran misalnya dan para penulis bukunya juga diserap selama ini kan yang terjadi adalah misalnya di daerah saya di Banten saya mengalami sekali beberapa kali memang perpustakaan di provinsi Banten memestakan penulis lokal misalnya ya dibeli 50 bukunya misalnya itu bagus tapi belum maksimal misalnya apakah mungkin setiap judul buku yang ada diterbitkan oleh penerbit lokal diserap oleh perpustakaan provinsi dan daerah di Banten ada 7 kota dan kabupaten saya rasa itu sudah sangat mencukupi sehingga para penulis lokal bersemangat termasuk juga IKP daerahnya jadi penutup dari saya mari sekarang semua pegiat literasi ada di komunitas sastra kalau komunitas sastra tradisi menulis sudah sangat sangat produktif ya nah ini yang taman bacaan masyarakat gerakan pemasarakatan minat baca pustaka bergerak organisasi besar itu yang belum produktif menulis GPMB gerakan gerakan pemasarakatan minat baca apalagi saya belum melihat itu menjadi satu kebijakan kalau forum TBM saya lihat sedang menggeliat sekarang forum Taman Bacaan Masyarakat mulai mulai apa mulai para pengelolanya menyadari bahwa menulis adalah bagian terpenting juga dari kegiatan membaca nah ini pustaka bergerak ini masih di wilayah distribusi buku ya kemudian mencoba penetrasi mendekatkan buku kepada masyarakat itu bagus nah itu akan lebih bagus lagi kalau pengalaman-pengalaman itu dituliskan sehingga ada satu kebanggaan ketika gelar buku ada produk dari para relawan pustaka bergeraknya mudah-mudahan setelah era pandemi berakhir mudah-mudahan kita semua menjadi produktif menulis mohon maaf kalau misalnya ada informasi-informasi yang belum sampai ke saya Golagong TV tentang literasi semua ada di sini saya Juta Baca Indonesia 2021-2025 berdaya dengan buku Golagong TV tentang literasi semua ada di sini terima kasih